Ya pastinya demo kemarin biaya kepolisian telah mengamankan ratusan orang demonstran yang ikut dalam aksi unjuk kerasa di depan gedung MPR, DPR. Dan saat ini kita masih akan membahasnya lebih lanjut bersama Adi Irfan Pulungan, selaku tenaga ahli utama KSP dan Kaharudin, koordinator pusat BMSI. Selamat sore, Pak Adi, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Apa kabar hari ini setelah agenda demo kemarin berlangsung begitu? Kita ke Mas Kaharudin terlebih dulu. Mas Kaharudin kita ketahui bahwa kemarin memang demonstrasi awalnya sempat diwacanakan akan berlangsung di istana. Namun kemudian bergeser ke dua lokasi, ke DPR dan Bonas begitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang melandasi perpindahan lokasi demonstrasi kemarin? Ya, berdasarkan hal tersebut dari tanggal 28 Maret 2022, kita sudah melakukan aksi masa di istana dengan enam tututan. Jauh sebelum itu juga kita sudah melakukan aksi masa di istana pada tanggal 21 Oktober 2021. Yang ini dijumpai oleh Pak Muldoko dan pada tanggal 28 Maret dijumpai oleh staf KSP. Kemudian bagaimana melihat respon dari pemerintah saat itu, kita memang sudah konsolidasikan dari tanggal 28 sampai tanggal 11 itu dan kita sudah membahasnya dan surat pemberitahuan aksi ke DPR itu sudah kita berikan pada tanggal 28 April 2022. Memang ini menjadi strategi kita yang pertama adalah untuk keamanan masa aksi karena kita melihat banyak aliansi yang kita anggap ada beberapa yang mungkin kita nanti seketika kita ikut dianggap sedang ditungkangi dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan kawan-kawan dari aliansi BMC, kita putuskan untuk ke DPR RI. Namun penginformasiannya itu memang kita umumkan di Hamin 1 pada sore hari pada tanggal 10 April 2022 bahwa kita akan melakukan geruduk istana, geruduk rumah rakyat seperti itu. Dan kenapa juga kita lakukan di DPR RI? Karena agar satu peluru kita tembak dua target seperti itu. Karena memang kita mengkritisi wakil rakyat juga kita mengkritisi eksekutif. Oleh karena itu ada empat tuntutan untuk wakil rakyat dan 18 tuntutan untuk presiden seperti itu. Jadi memang ada 18 tuntutan mahasiswa yang sampai saat ini belum terjawab. Oleh karena itu kita gunakan fasilitas yang ada yakni wakil rakyat agar menyampaikan ke Bapak Presiden terkait tentang 18 tuntutan yang kita berikan seperti itu. Baik artinya memang ini informasi yang disampaikan satu hari sebelum agenda demonstrasi tersebut berlangsung memang sudah sesuai rencana begitu sesuai rencana. Kita ke Pak Ade. Pak Ade bagaimana Bapak melihat asli kemarin Pak Ade? Ya kami melihatnya sebagai sebuah gerakan mahasiswa ya yang menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Ini adalah sebuah dinamika bentuk dari demokrasi. Karena mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan, agen of change. Ya dia mengontrol, dia mengawasi kebijakan pemerintah yang keliru. Kalau keliru ya, keliru dan memperbaikinya dengan kritikan yang konstruktif, dengan kritikan yang membangun. Tidak bersifat anarkis, tidak bersifat mengganggu ketertipat. Nah kami memandang adik-adik teman-teman mahasiswa kemarin ini sebagai upaya perwujudan dari sebuah demokrasi, penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum. Dan itu memang sudah diatur oleh undang-undang dasar ya, Pasar 28 dan undang-undang tahun 98. Bagi kami ya sah-sah saja. Dan memang seperti itulah seharusnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Dengan tentunya menjaga ketertipan dan sesuai dengan norma hukum dan regulasi yang ada gitu. Pak Ade, seberapa besar peluang aksi demonstrasi yang kemudian termasuk aspirasi-aspirasi disampaikan pada saat demonstrasi tersebut berlangsung, ini kemudian akan diakomodir oleh pemerintah. Seberapa besar kemungkinannya? Ya sepanjang itu realistis dan memang menjadi koreksi yang positif ya, kenapa tidak kan perlu direspon. Tapi sebagian besar kan sudah dijawab, sudah disampaikan kepada publik sebelum aksi mahasiswa itu. Ya jadi sebenarnya tidak ada lagi yang harus kita pertempatkan dengan sebuah sudut pandang yang berbeda. Terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap keliru oleh sebagian kelompok gitu. Kita ke Mas Karudin. Mas Karudin, aksi kemarin apakah memang sudah cukup dirasa puas menyalurkan aspirasinya tersebut? Ya, untuk dari mahasiswanya saat ini kita belum menang. Karena apa kebijakan dan tuntutan kita masih ada yang belum terjawab. Sehingga dan saat ini tuntutan kita terfokus pada penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode. Padahal masih ada terkait tentang bagaimana hari ini menunda dan mengkaji ulang Ibu Kota Negara Baru. Karena ada kondisi pandemi saat ini bagaimana APBN yang digunakan itu bagaimana bisa untuk kebutuhan rakyat. Kemudian tentang stabilitas dan ketersediaan bahan pokok. Kemudian bagaimana mengungkap mafia minyak loran. Dan hari ini kita melihat bagaimana dari tanggal 28 sampai tanggal 11 keluarnya kebijakan naiknya kenaikan BBM dan BPM. Contoh Pertamax. Dan dari mahasiswa melihatnya ini pemerintah terkadang menguji tes ombak kepada publik. Ketika ombaknya kecil kebijakan tersebut akan maju terus. Ketika ombaknya besar maka akan dibatalkan. Seperti itu. Jadi hari ini kita melihat Pertamax naik. Kemudian stok Pertalit di masyarakat dikurangin. Sehingga masyarakat membeli Pertamax dengan keterpaksaan. Seperti itu yang dari mahasiswa menilai bagaimana realisasi. Mas Karilin, tapi optimis atau tidak? Aspirasi yang kemarin disampaikan ini kemudian akan diakomodir oleh pemerintah. Ya kita harus optimis dalam hal gerakan kita. Tentu kita harus percaya bahwa hari ini kita ingin melindukan bahwa mahasiswa berdiri tegak lurus pada oposisi. Ya ini mengawasi dan mengontrol kebijakan. Dan ketika ini tidak terakomodir tuntutan kita maka tuntutan ini menjadi bom waktu. Ketika kita sudah gerak, ketika tuntutan kita tidak terwujudkan. Dan hari ini kita sudah melibatkan fasilitas kita. Ya ini wakil rakyat yang harus menyampaikan kepada Presiden untuk 18 tuntutan kita. Ketika tidak itu terjawab artinya hari ini bukanlah puncak dari gerakan mahasiswa. Tapi ini menjadi puncak gelombang pertama dan akan ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan gelombang berikutnya ketika hari ini pemerintah keluar dari gerita konstitusi negara ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidaklah peruh terhadap rakyat atau tidak bermanfaat kepada rakyat. Maka mahasiswa akan turun ke jalan kembali melakukan gerakan-gerakan ekstra parlamenternya. Dan ini ingin menunjukkan bahwa hari ini mahasiswa masih kritis. Walaupun sebelumnya disebut sebagai generasi online. Tapi diskursus-diskursus di mahasiswa harus teraktif. Dan BMC menunjukkan bahwa dengan bergerak selalu ada kajian disertai dengan tuntutan agar tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan. Jadi kita bergerak berdasarkan kajian seperti itu. Baik Anda optimis bahwa aspirasi-aspirasi yang kemarin disampaikan ini kemudian akan diakomodir oleh pemerintah. Apakah karena ada bukti-bukti konkret yang kemudian membuat Anda begitu optimis, begitu yakin bahwa ini akan diakomodir. Seperti kami dalam catatan ini ada pernyataan Presiden Jokowi memang sudah tiga kali menyampaikan bahwa pertama terkait taat konstitusi, kemudian Menteri jangan dulu bicara urusan isu penundaan pemilu. Kemudian juga beliau juga sempat menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini akan sesuai jadwal. Yang mana ini menjadi salah satu dari poin yang sempat disampaikan begitu oleh rekan-rekan mahasiswa dalam demo kemarin. Apakah ini juga menjadi salah satu isyarat bahwa kemudian aspirasi tersebut akan diakomodir? Ya, hari ini mahasiswa akan mengambil peran tersebut bagaimana hari ini kita ada ketidakkepercayaan kepada pemerintah. Namun hari ini mahasiswa bergerak untuk mengambil kepercayaan tersebut agar kebijakan-kebijakan yang dikulakan oleh pemerintah haruslah perlu terhadap rakyat. Bahkan rapat dilakukan pada hari minggu, hamil satu sebelum demo kan. Jadi itu memang sudah kita seratikan ketika kita lakukan ke istana mungkin dipelintirkan kembali. Kan Presiden sudah membicarakan, tapi kita jauh sebelum itu kita sudah membaca strategi tersebut bahwa itulah kita menggunakan fasilitas DPR RI agar menyakitkan kepada Bapak Presiden. Dan kita ingin menyadarkan wakil rakyat. Pak Ade, kita sama-sama melihat tadi ada aksi demonstrasi yang kemudian sangat disayangkan diwarnai dengan aksi kericuhan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Ade? Ya, justru itulah yang kita selalu mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa ketika melakukan gerakan itu, jangan selalu diakhiri dengan sebuah kericuhan, jangan selalu diakhiri dengan sebuah bentrokan fisik, sebuah kekacauan, melanggar ketertiban, dan lain sebagainya. Yang itu akan menjadikan perspektif publik masyarakat ini melihat aksi gerakan mahasiswa ini menjadi negatif, menjadi brutal, menjadi tidak baik lagi, idealismenya tidak ada lagi. Hanya sedang menggunakan aspirasi untuk mengacaukan ketertiban umum, dan lain sebagainya. Itu yang selalu, seringkali selalu kita ingatkan kepada mereka-mereka ini. Silakan mengeluarkan pendapatnya, silakan mengajukan kritikannya, tapi kan harus juga melihat ketertiban umum, karena ada hak orang lain di situ ketika kita menggunakan hak kita. Nah, ini selalu seringkali berulang-ulang kali, jadi saya pikir penyampaian pendapat itu ya tidak dilarang. Tadi sudah saya katakan, itu sudah diatur dan menjadi kebebasan kita bersama-sama dalam hal penyampaian aspirasi di muka umum. Tapi yang patut kita sayangkan, jika terjadi kericuhan dalam sebuah aksi gerakan mahasiswa itu, pasti tuduhannya adalah kepada gerakan mahasiswa ini. Apakah mereka akan ditukangi, apakah mereka akan disusupi, oleh provokasi-provokasi yang mempunyai kepentingan tertentu, kita kan tidak tahu. Oke, Anda meyakini bahwa demo ini jika mengikuti aturan, maka tidak akan ricuh begitu? Maksudnya ini aturan yang seperti apa? Ya, kemarin kan informasi dari Kapolda, ketika komunikasi yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPR, dan mahasiswa sudah beranjak meninggalkan DPR, ternyata masih ada sekelompok orang lain lagi merangkak ke DPR. Dan disitulah jika bakal menjadi kerusuhan, ya kita tidak tahu bisa membedakan mana lagi masih. Yang namanya mahasiswa itu kelompok masyarakat yang memang sengaja punya niat, punya rencana untuk mengacaukan aksi-aksi mahasiswa ini. Nah, saya pikir itu yang harus dijaga, itu yang harus dicermati oleh teman-teman mahasiswa. Mas Karudin, mas Karudin silahkan dikonfirmasi. Bagaimana ini kemudian aksi demonstrasi justru malah diwarni oleh kericuhan? Ya, saat di, jadi di saat aksi itu ada beberapa aliansi di depan gedung DPR RI. Dan juga yang dari istana itu ketika kita pulang, kita berpapasan gitu. Jadi memang ada yang beberapa dari istana itu, aksi yang di istana itu lari ke DPR RI pada waktu itu. Namun, ketika kita sudah menerima kajian dan keputusan, kita melihat ada indikasi dari judan kiosk, karena mulai masuknya penyusup, lain sebagainya. Dan kita tegaskan bukan penyusup, tapi di luar dari, kita buat bordir. Jadi di luar dari bordir gitu. Jadi yang melempar botol, lain sebagainya ketika saat di atas mobil Kamando, bersama Wakil Kota Repet dan Karudin, ada lempar botol, lain sebagainya. Jadi memang setelah turun, itu ricuh, kita memang jauh sebelum ricuh itu sudah tarik undur aliansi BEMSIN. Jadi ketika ricuh itu terjadi, aliansi dari mahasiswa itu sudah membaharkan diri seperti itu. Tapi dari teman-teman mahasiswa sendiri, apakah sudah menghitung potensi terjadi kericuhan di dalam aksi demonstrasi tersebut atau belum? Ya, untuk ketika konsolidasi teknis lapangannya, atau konsolidasi tech lab kami sebutnya itu, kita membicarakan bagaimana untuk menghindari kericuhan ini. Karena memang setiap kita melakukan aksi masa atau demonstrasi, goals dari kita adalah tercapainya tuntutan dan kajian kita. Itu substansinya, bukan ricuh ataupun viral gitu, terkait tentang aksi masa kita. Tapi substansinya adalah terkait tentang tuntutan dan kajian kita sampai ada pembuat kebijakan, yakni siapa? Eksekutif dan legislatif. Dan terkhusus DPR RI, yakni pimpinan DPR RI yang ingin kita jumpai. Dan itu sudah berhasil. Dan tentu itu bukan menang, menang tapi kedepannya bagaimana mau kasih dan mau terlalu agar kebetulan kita ini betul-betul terwujud seperti itu. Tapi ada tidak mas Karudin upaya yang dilakukan oleh dari rekan-rekan mahasiswa ini kemudian untuk mencegah kericuhan itu terjadi atau bahkan mencegah adanya penyusup-penyusup yang seakan-akan mengatasnamakan mahasiswa? Di luar sana kan tidak tahu, ini kelompok mahasiswa atau justru penyusup? Ya, saat aksi masa di tanggal 11 April itu kita punya keamanan. Jadi PJ kampusnya itu adalah Polimedia, PNJ, dan IPB saat itu sebagai PJ keamanannya. Jadi memang dia mensisir di, jadi kita membuat persegi panjang, jadi kita buat bordir persegi, persegi panjang, sehingga di luar dari bordir itu, itu adalah bukan aliansi kita. Jadi memang disisir bahkan ada beberapa, bahkan dari 10 sampai 20 orang sudah kita keluarin dari aliansi kita untuk keluar dari barisan agar kita bisa melihat yang mana aliansi masa aksi kita. Jangan sampai kita mengorbankan masa aksi seperti itu. Oke, kita ke Pak Ade. Pak Ade, Anda juga tadi menyampaikan bahwa saya paham bahwa bisa jadi yang menimbulkan kericuhan tersebut bukan berasal dari kalangan mahasiswa, tapi penyusup. Dari kecamata Anda, sebaiknya siapa sebetulnya yang mengontrol agar tidak ada penyusup? Siapa yang harus dipertanggungjawab agar kemudian aksi demonstrasi ini berjalan dengan baik tanpa ada penyusup? Ya, tentu semua mempunyai tanggungjawabnya. Apalagi teman-teman mahasiswa. Kan tentu mereka akan mempunyai koordinator-koordinator keamanan, koordinator-koordinator lapangan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dikoordinasi dengan baik antara satu elemen kampus dengan elemen yang lain supaya saling punya apa, punya kemestri atau punya saling kenal-mengenal gitu. Jangan sampai antara satu kampus dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Jadi, malah nanti jadi benturan di lapangan. Itu yang patut disayangkan kalau itu terjadi. Oke, tadi saya bilang, bagaimana gerakan mahasiswa ini menyampaikan pendapatnya, oke tujuannya pasti ada. Tapi prosesnya dari awal sampai selesainya, itu harus bertemu jawabkan. Bisa jangan sampai misalnya, oke proses awalnya clear. Tapi proses akhirnya, ini yang menjadi sering kita selalu melihat aksi-aksi mahasiswa ini, di akhirnya itu terjadi kerusuhan. Di akhirnya itu terjadi kegaduhan. Malah ada korban. Kayak kita dengar kemarin, ada seseorang yang dipukuli. Jelas, udah berkebar viral videonya, memakai juga jasal pemater. Saya, kita nggak tahu dari mana gitu. Nah, itu yang harus teman-teman mahasiswa juga harus melihat. Yang sampai, hanya menyampaikan aspirasinya, tapi emosional terjadi gitu. Tidak melihat tindakan itu adalah sebagai tindakan kriminal. Tindakan itu adalah sebagai tindakan brutal. Tidak boleh menghakimi diri sendiri sepanjang, dia tidak melakukan perlawanan atau tidak menyerang. Nah, itu kan terjadi. Jadi, gerakan mahasiswa itu benar-benar murni ide dari sebuah gerakan untuk bagaimana mengoreksi sebuah kebijakan-kebijakan perintah, pemerintah yang dianggap memang keliru di masyarakat. Oke. Pemerintah juga akan terbuka dengan hal itu. Tidak akan mungkin bisa menutup diri. Karena, apa namanya, sebuah gerakan itu kan harus memang dilakukan dengan baik ya. Dengan harmonis, supaya memang tujuannya bisa tercapai dengan cita-cita yang diharapkan. Tapi, jika terjadi kerusuhan, jika terjadi kekacauan, bahkan tadi saya katakan adanya pemukulan, adanya sikap anarkis, adanya korban. Nah, itu yang kemurnian gerakan mahasiswa itu patut dipertanyakan lagi ketika melakukan aksi-aksi yang dengan alasan atau dengan catatan menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Jadi, stigma, jangan sampai merubah stigma orang. Kemurnian, keidealisme mahasiswa ini menjadi pragmatisme yang ada atau menjadi pesan-pesan tertentu. Baik. Kita ke Mas Karudin dulu nih. Tadi saya disampaikan oleh Pak Ade bahwa ini sangat disayangkan kalau ternyata di dalam aksi demonstrasi tersebut justru ada kericuhan, ada tindak kekerasan. Mas Karudin bagaimana melihat ini? Ada tindak kekerasan, ada potensi kericuhan yang justru sekarang boleh dibilang bagaimana jika terjadi kemudian lebih populer kericuhannya ketimbang substansi dari demonstrasinya. Anda melihat jangan-jangan ini apakah ada yang sengaja oknum yang membuat kericuhan sehingga substansi dari demonstrasi ini tidak mencuat ke permukaan tapi malahnya kericuhan yang menjadi topik begitu? Ya, sama kawan-kawan, sama mahasiswa membicarakan tentang hal tersebut bagaimana substansi dari tutup kita tertutupi oleh kekerasan. Tapi sebab akibat jauh dari sebelum gerakan mahasiswa ini tentu kebijakan dari pemerintah yang paling terpenting. Jika tidak ingin mengorbankan masyarakat yang terjadinya demonstrasi maka keluarkanlah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kebijakan yang manfaatnya itu bermanfaat lebih kepada rakyat bukan kepada korporat atau beberapa oligarki-oligarki yang terkait tentang pendukung dari pemerintah. Kan itu yang paling penting saat ini bukan terkait tentang pragmatis. Mahasiswa hari ini mengkritisi bersuara itu bukan seperti anak kecil yang sendang membujuk orang tuanya agar dibelikan mainan. Tidak. Tapi hari ini mahasiswa berdiri tegak lurus sebagai oposisi agar mengawasi, mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang paling terpenting. Bukan tentang kericuhan lain sebagainya. Kalau terkait tentang penyusup itu mungkin ada yang ingin mengoperasi gerakan mahasiswa agar substansi itu tentuannya itu tidak tersampaikan. Tapi kita bergerak berdasarkan kajian dan tentunya dapat mobilisasi masa. Itu kekuatan mahasiswa, yakni kegak kajian dan mobilisasi masa. Jadi seperti itu dari mahasiswa. Jadi akibatnya jika tidak ingin terjadi seperti ini, keluarkan kebijakan yang perlu terhadap rakyat. Jangan membuat statement yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Nah itu hari ini kita mengambil peran tersebut agar menyelesaikan kegaduhan tersebut dan berdiri tegak lurus untuk mengingatkan kepada pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif bahwa yang memberikan mandat kepada pemerintah itu adalah rakyat. Hari ini rakyat dan penguasa ini memiliki jarak. Oleh karena itu membutuhkan katalisator. Hari ini mahasiswa hadir untuk menjadi katalisator tersebut. Baik, Pak Ade silahkan ada tanggapan. Ini katanya, buatlah kebijakan supaya tidak terjadi kericuhan. Tanggapan ada seperti apa? Ya saya pikir sebagian besar yang dituntut mahasiswa itu sudah dijawab sebelum aksi yang ada gitu. Misalnya pas mengenai persoalan apa? Persoalan penundaan pemilu 3 priori. Kan Pak Presiden sudah berkali-kali. Nah hari ini sudah ada dilakukan pelantikan komisioner KPU Bawaslu yang baru. Jadi artinya apa? Jadwal sudah ditetapkan. Tinggal proses agenda-agenda waktu di pemilu tersebut. Saya pikir sudah tidak realitis lagi kalau itu terus diungkit, itu terus ditarik-tarik. Justru teman-teman mahasiswa yang menarik-menarik masalah itu sudah close. Di kami sudah close itu. Karena wacahannya itu sebagai wacahannya demokrasi. Sasa saja gitu. Ya kan? Bagi kami sudah close gitu. Jadi nggak ada lagi diperdepatkan. Baik, terakhir kepada. Yang kedua misalnya tentang masalah kenaikan BBM. Kenaikan BBM yang mana? Kan bukan yang subsidi yang naik. Yang non-subsidi. Nah pertanyaan kita misalnya, jadi lucu juga. Teman-teman mahasiswa ini mengombay lain yang mana? Yang punya uang atau yang tidak punya uang. Maka reaksi. Kadang-kadang ditanya, kamu kenapa demo? Ya kenaikan BBM. BBM yang mana? Nggak tahu. Nah kan itu harus punya. Jadi maksud saya adalah semua gerakan, semua inspirasi yang disampaikan harus punya data, harus punya kejelasan, harus punya fakta. Itu yang bisa disampaikan. Jadi risetlah dulu. Dikajilah dulu secara matang. Faktanya ada. Lalu bisa kita sampaikan. Berdialog dengan baik, dengan elegan. Tidak harus juga turun ke jalan, mencacimaki, menghujat, dengan kata-kata kasar. Itu kan tidak bagus. Kita adalah makhluk bertuan, kita adalah makhluk bergama. Apalagi pada saat ini. Kita ke Pak Harudin. Kita saling menghormati, menjunjung tinggi, nilai-nilai ibadah kita. Mas K. Harudin. Tidak ada penghormatan. Kita ke Mas K. Harudin. Ini tadi sempat disinggung oleh Pak Ade nih. Ini membeli yang mana? Yang punya uang atau yang tidak punya uang? Buruh, tani, mahasiswa, rakyat, miskin, kota. Itu menjadi awalan lagu perjuangan kita bergerak. Jadi mahasiswa berdiri tegak lurus bagaimana hari ini pemerintah haruslah keluar kebijakan yang perlu terhadap rakyat. Terkait tentang bagaimana mencaci, dan lain-lain sebagainya, kita sudah silakan dilihat bagaimana aliansi BUC ketika melakukan gerakan. Tentu hal tersebut tersampaikan memiliki data dan fakta dari kajiannya. Dan juga tuntutan kita bukan tentang penundaan COVID-19 2024 atau masa jabatan 3 prioris saja, tapi masih banyak lagi bagaimana hari ini mengungkap maki yang minyak goreng dan evaluasi menteri terkait. Sudah dievaluasi atau belum? Kemudian bagaimana menunda dan mengkaji ulang kota negara baru di kondisi pandemi saat ini dan lain sebagainya. Ini yang masalah IKN, saya pikir kurang kecermatan dari teman-teman mahasiswa. Jadi saya pikir ya mungkin kita perlu banyak berdialog tentang konsep IKN itu. Kenapa misalnya kita memang mengharuskan IKN? Kita tidak ingin negara kita ini terus keterbelakang. Kita ingin ya ke depan itu adalah negara kita menjadi negara yang maju, negara yang super power. Makanya lah kita ingin menciptakan sebuah ibu kota yang memang menjadi kota dunia. Itu makanya yang menikmati ya teman-teman adik-adik kahudin nanti ini. 20-25 tahun ke depannya bukan lagi generasi hari ini. Kalian-kalian inilah yang menikmati IKN ini nanti. Ini hanya sebagai cikal bakal, tonggak untuk bagaimana kita bisa mendorong menciptakan Indonesia ini bisa diakui oleh negara-negara internasional menjadi negara maju. Mempunyai peradaban masa depan yang kuat dan baik. Itu saja. Baik. Pak Adik, kami percaya bahwa pemerintah juga tentunya memiliki niatan yang baik begitu untuk kebaikan bersama. Mas Karudin terakhir sekali ini barangkali. Kemarin saya akan menjadi jawaban begitu dari pemerintah. Hari ini pemerintah telah melantik begitu anggota Bawaslu. Ini menjadi penanda bahwa jawaban saya akan menegaskan bahwa kami tidak akan menunda pemilu. Anda melihat ini seperti jawaban? Semua akan terjawab ketika 14 Februari 2024 terlaksana pemilu ini. Jadi kita lihat ke depan bagaimana karena memang kita sudah biasa dihadapkan dengan penyataan tapi realitanya tidak terlaksana. Jadi kita lihat semua akan terjawab penuh ketika 14 Februari 2024 terlaksana.